Intro Hai ketemu lagi dengan saya pada channel Yudi Animasi Dalam video kali ini saya akan melakukan pembukaan kawat dan pemangkasan ranting-ranting yang sudah panjang Jadi ini juga sudah bisa dibuka kawatnya karena kawat sudah mulai melukai kulit Jadi saya sudah bisa membuka kawatnya Namun cara membuka kawat karena sudah rimbun dan banyak ranting seperti ini Sulit jika dibuka kawatnya namun dengan cara pemotongan Saya menggunakan gunting pemotong cabang Ada catok kecil Dan ini gunting untuk pangkas ranting Ini saya menggunakan tang untuk menarik kawat yang akan dibuka Langsung saja Awalnya saya melakukan pemangkasan terlebih dahulu Jadi untuk ranting-ranting yang panjang sudah bisa saya pangkas Atau ada tunas yang tidak diperlukan bisa dibuang saja Berfungsi untuk misal ada tunas di bawah sini Seperti kemarin saya membuat video pemangkasan dengan tangan seperti ini Ini ada tunas di batang utama yang tidak diperlukan Jadi lebih bagus dibuang Agar nutrisi tidak mengarah ke tunas ini Ini kebetulan sudah ada bunga pupuknya Ini adalah sanjang Ini jadi saya petik dengan tangan seperti ini Agar nutrisi tidak mengarah ke sini Jadi tidak membuang nutrisi ke tunas-tunas yang tidak diperlukan Atau dalam-dalamnya yang tidak diperlukan bisa dibuang Oke langsung saja Inilah hasilnya setelah saya lakukan pemangkasan kucuk Dan pemangkasan daun-daun yang besar Membersihkan ranting-ranting yang ada di Tumbuh di dalam atau di batang-batang utama Yang tidak diperlukan saya buang Dan ini Ini tadi Contoh yang berbunga Ini akan saya lakukan pembukaan kawat dengan menggunting kawat-kawatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini yang sudah saya potong Contohnya Ini contoh yang dipotong Tadi Ini yang sangat Здua Saya lakukan penelitangan air Aku terakhir Terima kasih telah menonton! Kita ingin сол seng Masuk selanjutnya Saudara kita Kalau dibuka, akan dipotong Jadi untuk mempermudah agar kawat tidak panjang Jadi tidak repot untuk menariknya Ini tidak panjang seperti ini Jadi dipotong hanya Sebenarnya ini ada tang potong lebih bagus Namun saya menggunakan kuncing potong cabang Jadi agak kurang racen Inilah hasilnya Setelah saya lakukan pembukaan kawat Ini kawat semua sudah dipotong-potong pendek Sebelumnya tadi di awal saya lupa Ini sebenarnya pohon sudah dibeli Namun belum diambil Masih saya lakukan perawatan terlebih dahulu Untuk memperbanyak ranting Dan setelah bukaan kawat ini Akan diambil Jika tunasnya sudah mulai tumbuh kembali Dan sudah mulai rimbun Baru diambil oleh pemiliknya Karena memang sudah dibayar Tapi belum diambil Ini pengawatan sekitar hampir 4 bulan Dan sebenarnya tidak bisa dilihat dari ukuran Waktu berapa lama pemasangan kawat Tetapi dilihat kawat sudah mulai memasuki kulit Dan sebagian ada yang sudah lumayan parah Memasuki kulitnya Itu biasanya di pengawatan awal Jadi belum dibuka Lanjut ke pengawatan berikutnya Atau ada pembengkatan Cabang yang pertumbuhan yang lebih cepat Star Jadi duluan terluka Daripada yang cabang-cabang di bagian ujung Karena di sini Cabang yang di dekat batang utama Atau di ketiak-ketiak cabang Pertumbuhannya akan cepat lebih besar Daripada ujung cabangnya Jadi di sini belum terluka Namun di bagian ke dekat batang utama Sudah terluka batangnya oleh kawat Inilah hasilnya Proses pemangkasan dan pembukaan kawat Bahan bonsai sancang Koleksi Channel Liudianimasi Terima kasih Terima kasih